Dinas Kesehatan Kota Kediri melakukan fogging ke beberapa kelurahan Di antaranya di kelurahan Banjar Malti, Banaran, dan Burengan Fogging ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran nyamuk Aedes Ikepti Menyusul adanya laporan warga yang terserang cikungunya dan demam berdarah Roni Sabahrani, penanggung jawab program penanganan tular vektor Dinas Kesehatan Kota Kediri mengaku Awal tahun ini kasus cikungunya di Kota Kediri lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun 2020 Pada Januari 2020 kasus cikungunya nihil Sementara dalam setahun di tahun 2020 tercatat 360 kasus Sedangkan dalam sepekan pada Januari 2021 sudah ditemukan 5 kasus Sementara kasus demam berdarah pada tahun 2020 tercatat 160 kasus Dan awal Januari 2021 terdapat 2 kasus Kalau dibanding kasusnya, jumlah kasus tahun 2020 itu untuk DB kita 160 kasus Tapi untuk cikungunya sudah 300 lebih Jadi 2 kali lipatnya Ini ada hubungannya juga dengan WFH Jadi cikungunya itu penyakit lama yang kaitannya dengan nyamuk kebon istilahnya Jadi memang karena banyak yang di rumah Akhirnya kasusnya lebih tinggi ketimbang dulu Waktu masih aktif sekolah dan kantor Untuk Januari ini ada berapa tahun? Kalau untuk Januari ini kasus DB-nya hanya 2 Sementara kasus cikungunya sudah ada 5 kalau tidak salah Kalau yang tahun kemarin itu ada 300 lebih Satu tahun? Ya Di perada yang sama, di tahun 2000 berapa? Di tahun 2020? Ya 300 itu tadi Pak Jadi kasus cikungunya nya 360 berapa? Itu saya lupa persisnya Kalau untuk kasus DB-nya Kita di periode tahun 2020 160 Kalau di Januari 2020? Kalau di Januari 2020 laporan cikungunya belum ada Akhirnya kasus cikungunya tinggi ya? Iya Yang jelas cikungunya nya naik Tren meningkatnya kasus cikungunya menurut Roni Sabah Rani Salah satunya karena saat pandemi COVID-19 Masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas di rumah Atau WFH Sehingga penyebarannya lebih cepat Dari Kediri Andika Dui, KSTV Dari Kediri Andika Dui